Di video kali ini gue bakalan tes dan review iPhone 7 Plus di tahun 2024 Nah untuk iPhone 7 Plus ini harganya udah murah ya Sekarang udah di harga 1 jutaan aja nih Karena dulu pas pertama rilis HP ini tuh harganya sampai 7 jutaan Untuk HP yang gue pegang ini dia memiliki chipset A10 Fusion dan RAMnya 3GB Nah untuk memory internalnya dia ini 64GB Untuk HP ini sendiri harganya ini murah guys Di harga 1 jutaan sampai 1 jutaan 700 Tergantung kalian beli di toko mana Dan tergantung kalian dapetnya mulus atau enggak Kita bakal review singkat dulu untuk kondisi HPnya seperti ini ya LCDnya ini original guys Kalian bisa lihat dari warnanya Terusnya transisi swipe nya juga enak banget Brightness nya juga cakep Kontrasnya juga oke HPnya juga mulus banget Bagian depan LCD nya mulus Enggak ada kendala Enggak ada lecet Apalagi pecah Enggak bakalan ada dah Di bagian sampingnya juga dia bagus ya Enggak ada bekas tabrakan Enggak ada bekas Kepentok gitu Enggak ada penyok Dan di bagian belakang udah dapet lapisan anti gores Meskipun anti gores nya bukan yang tempered glass ya Karena enggak ada untuk iPhone 7 Nah untuk kameranya juga mulus banget Aman enggak ada lecet nih Kita bisa tes juga untuk kameranya nih guys Untuk hasil kameranya ini bagus loh Ini kan bisa lihat Oh hasil kameranya cukup oke Dibandingkan dengan lagi-lagi Kalau kita bandingin dengan Android harga 2 juta 3 juta Gue rasa iPhone 7 Plus ini lebih menang Lebih juara lah Untuk hasil videonya Nah langsung aja Kita bakalan tes dan review HP ini Main game Mobile Legends Apakah dia kuat Performanya apakah dia ada ngeframe atau enggak Apakah dia ada nge-lag atau enggak nih guys Kita lihat juga untuk dari Battery health nya disini Performa baterai nya bagaimana Karena disini battery health nya 100% Terusnya untuk touch ID dia juga on ya Enggak ada masalah Tuh enggak ada kendala touch ID nya Abis itu disini dia CHA Nah jadi bisa menggunakan kartu ya Kita udah ngetes juga kartunya nih guys Oke ini kita hapus-hapusin dulu deh game lain Ini untuk hasil videonya kan bisa lihat ya Ini mulus banget nih Untuk hasil videonya Sekali lagi Mulus banget Enggak ada kendala Enggak ada ngeframe untuk videonya ya Video masa ngeframe maksud fps nya itu 60 fps guys Jadi pasti aman dan enggak ada kendala Untuk sekedar multitasking sih Untuk chipset A10 Fusion dan RAM 3GB sih oke banget Dan enggak ada kendala Nah maka dari itu kita bakal coba main game Mobile Legends Karena hape ini harganya udah 1 jutaan kecil doang Kalian bisa beli hape ini dengan sangat murah Apakah hape ini tuh masih layak dibeli untuk sekedar main game doang Kita bakalan buka game Mobile Legends nya nih guys Oke ini kita udah masuk ke dalam permainannya Kita bisa lihat tadi untuk kondisinya nih Masuk ke dalam gamenya lumayan agak cepet Tapi enggak lama juga Terusnya kita juga bisa lihat disini Untuk grafiknya yang didapetin tuh Ini untuk grafiknya disini kita bisa lihat ya Bisa sampai grafik tinggi Cuman direkomendasinya sedang Kita pakai yang sedang aja Tapi yang lainnya kita aktifkan Terusnya untuk data-datanya juga udah ya Kita langsung mulai aja Disini bagaimana performanya nih guys Untuk iPhone 7 Plus A10 Fusion dan RAM nya 3GB Let's go Sudah masuk ke dalam gamenya Kita bakal tes juga bagaimana performanya nih guys Belum ada ngefram sama sekali Masih aman Tapi hapenya udah lumayan hangat ke arah panas guys Sampai jumpa Anak Hidup Anak Nark Anak 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 Oh ya enggak ada ngefram ya tadi kita udah double kill juga basic kalau HP-HP yang agak kentang deh ngefram guys Hai melayarnya udah agak redup tadi pas double kill mungkin dah panas sedikit ya 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 Oke aman ya kalian bisa lihat HPnya juga agak hangat panas sedikit tapi masih oke masih bisa kita mainin dengan playable ya guys karena kita tadi memang pakai grafiknya yang recommended dari sana dari apa namanya dari HPnya jadi nggak dinaikin ke yang high frame rate jadi nggak terlalu hai 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 gas pol terus pokoknya hai 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 kemana kamu enggak ada ngeframe mantap cuy nah tuh legendary maniaq nih bisa nih tuh cfc loh aman ini udah agak drop nih ps-nya nih karena udah sampai begitu banget ini ya udah agak ngedrop nih tapi masih aman tadi kita mulai main dari 88% baterainya jauh nih kalah dipur dia dan bisa lihat aja performanya masih bener-bener gacor banget di tahun ini kan dengan harganya oke jadi kalian bisa lihat tadi ya kesimpulannya HP ini sih masih cukup oke dan bagus banget di tahun 2024 ditambah lagi harganya itu udah murah banget di satu jutaan kecil doang udah gitu HPnya ini dia ini brand dari Apple siapa sih yang nggak tahu logo Apple Nah kalau misalkan dibandingin dengan Android harga 2 juta atau 3 juta sekalipun gue bakal tentunya milih iPhone ini dengan model kita kalau beli HP yang bekas cukup ganti baterainya aja gue rasa sih masih oke dipakai beberapa tahun nah jadi kesimpulannya kayak gitu aja ya HP ini masih cukup keren bagus untuk buat sosial media oke buat game mobile legend juga oke buat foto-foto dan kulitasking juga oke jadi segitu dulu aja jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya kalau kalian mau beli HP yang bekas review kalian bisa langsung lihat aja Instagram yang ada di layar nih oke thank you